ah repor-repo jawa kalau untuk di kampungku namanya repor-repo jawa itu kalian bisa lihat guys banyak sekali tuh Halo semuanya rohim Hai 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 welcome back my YouTube channel Nah teman-teman di video kali ini Kita bakalan panen-panen lagi Nah kali ini kita bakalan panen Buah yang cukup-cukup langka Kalau di kampungku guys penasaran Buah apa yuk let's go Nah jadi ini tuh termasuk Buah yang langka Kalau di kampungku dan juga Tumbuhnya tuh ya seperti ini Di pinggir-pinggir ke sisir Seperti ini tuh Ini dia Buah repot-repot jawa Kalau untuk di kampungku itu namanya Rappo-repot jawa Tapi kalau bahasa indonesianya itu namanya Jamplang Betul tidak Jamlang Namanya jamlang Tapi kalau untuk orang Sulawesi namanya copeng Naga sih memang dekat Jadi buahnya tuh banyak sekali Jadi buahnya tuh seperti ini Banyaknya tuh Kalian bisa lihat guys Banyak sekali Nah kalau yang warna hitam seperti ini Itu tandanya sudah mateng Kita mau ambil dulu Seperti ini tuh Tuh Guys Bentukannya tuh seperti anggur Tapi Kalau untuk rasanya Katanya tuh nano-nano guys Jadi ada manis Asem Pahit Terus juga kecut Tuh Tuh Jadi seperti ini Nah Bulu mateng Tuh Ini juga yang belum mateng Tapi yang sudah mateng kayak gini Berwarna hitam Warnanya seperti ini Tadah Nah jadi kita mau ke pohon Keduanya Karena katanya disana tuh Untuk size ukuran buahnya tuh Lebih besar dibanding Yang disana Yuk Teman-teman Tuh kalian bisa lihat Jadi pohonnya tuh Tapi kalau yang tadi itu Dia tuh lumayan Agak pendek Nah kalau yang ini Dia tuh Tinggi banget tuh Tapi buahnya lebih banyak Dibanding pohon yang satu Nah guys Tuh kalian bisa lihat tuh Buahnya banyak sekali tuh Nah sekarang kita mau panen Nah ini kita mau panen beberapa Jadi harus ada bantuan Dari belakang Jadi ini tuh Kalau di kampung Sudah termasuk langkah sekali guys Dan untuk Ada musim-musimnya juga Jadi cuma sekali setahun Seperti ini Ini bagaimana caranya nih Harus dijolok? Iya Harus dijolok nih Kalau mau kotor pake ini Oh harus pake Harus pake karung Ya seperti ini Ini biasanya Kalau per tahun Berbuah sekali Atau dua kali Pertahun Satu kali Oh satu kali saja Musiman juga ini Oh musiman Nah jadi Kita kayak gini nih guys Tuh Oke Gocengi Gocengi guys Gimana nih Satu dari tiga Oh Jadi kayak gini nih Tuh Oh memang harus dikasih begini Dik Tuh Lagi 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 sini deh Lagi sini deh Yang salah-salah Di mana Oke oke Sini sini Oke Mau dipanjat Nggak bisa kita juga panjat Oke lanjut Oke 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 Ini namanya panen besar Rappu-rappu Jawa Tentu-tentu Di sini Tentu-tentu Oke Oke Tentu kepala Awas Oh 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 di sini saja ya sini cara mikir yang besar Oh jadi juga buah yang disuka sama burung di kenapa dikatakan rapuh-rapuh Jawa banyak sekali bisa besar tapi ini biasanya kalau dimakan nakas hitam jadi iya biasanya semuanya rahim agak kecut balik pekat-pekat manis sampai bumbunya meresap seperti ini yuk langsung aja marki chop mari kita coba enak 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 kalau dikasih begini lebih segar kayak dirasanya kalau kita sampainya ada air-airnya baru oh kayak hancur tok Hai Bertin kurang dia nuh kurang gocang kurang gocang ini gocang itu artinya dikasih apalagi namanya kalau bahasa Indonesia nya apa tidak banyak kalau dikasih ini iya disyek-yek disyek-yek nah kalau orang matanya bilangnya guys gue gocang gocang dikasih begini kasih gocang-gocang kalau ini masih mau masih mau lagi katanya di gocang nah teman-teman video kali ini cukup sampai disini pokoknya jangan lupa tonton video-video selanjutnya dan next video kita bakalan panen buat apalagi nih pokoknya jangan lupa diapa jangan lupa like dan subscribe see you dah bye ee baa Terima kasih telah menonton!